Halo kawan-kawan kembali lagi di OS Channel MM Nyeri punggung atas, yang terjadi saat bernafas bisa memiliki berbagai sumber penyebab seperti infeksi, ketegangan otot, dan masalah jantung Nyeri yang terasa tumpul, mungkin disebabkan oleh patah tulang belakang dan ketegangan otot Nyeri punggung yang tidak kian membaik, mampu memicu gangguan pernafasan yang konstan Berikut beberapa penyebabnya Skoliosis merupakan kondisi serius pada tulang belakang, yang ditandai dengan bentuk punggung yang melengkung ke samping Pengidap skoliosis ini, juga rentan alami nyeri punggung, tergantung pada tingkat keparahan seseorang Masalah dengan jantung bisa memicu nyeri dada dan punggung Walaupun serangan jantung dapat terjadi secara tiba-tiba, sebagian besar gejala dimulai secara perlahan-lahan Serangan jantung bisa menimbulkan sensasi tertekan atau nyeri di dada yang dapat menyebar ke punggung Penemonia dapat menyebabkan kantung udara terisi dengan cairan, sehingga membuat seseorang sulit untuk bernafas Kondisi ini bisa menimbulkan gejala-gejala yang berbeda Berkisar dari yang ringan, hingga gejala yang bisa mengancam jiwa Gangguan panik, atau istilah umumnya panik disorder, adalah jenis gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebih Sehingga mampu memicu reaksi fisik tertentu Beberapa gejala fisik lainnya antara lain gemetar, jantung berdebar kencang, dan pusing atau kebingungan Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Os Channel MM